Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya imam Ahmad Ibn Ata'ilah Sekandari rahimahullahu ta'ala pada hikmah yang berikutnya beliau berkata Mimma yadulluka ala wujudi qohrih subhanah annahu hajabaka anhu bima laysa bimujudin ma' yang artinya sebagian hal yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjadikanmu tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena dirimu terhalang dengan sesuatu yang wujudnya tidak bersama Allah hikmah ini adalah merupakan hikmah yang sangat penting karena merupakan hikmah yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mempelajari bagaimana seorang hamba itu adalah hanya tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan episode sebelumnya wujud Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan yaitu wujudnya sendiri tidak butuh kepada dhat yang lain untuk mewujudkannya akan tetapi wujud selain Allah adalah merupakan wujudhu adalah bi dhatih itu karena Allah subhanahu wa ta'ala imam ibn al-ta'illah mengatakan mimma yadulluka ala wujudi qohri subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima alaysa bimawjudin ma'ah kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung secara langsung di dunia ini meskipun kita tertutup dengan sesuatu yang wujudnya adalah yang wujudnya adalah karena Allah Allah wujudnya adalah li dhatihi sedangkan selain Allah adalah wujudnya bi dhatihi kita di dunia ini tidak bisa melihat Allah secara langsung akan tetapi kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan ta'arrufat ilahiyah yaitu pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala melalui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini segala sesuatu yang telah Allah ciptakan untuk kita Allah subhanahu wa ta'ala adalah dhatnya tidak bisa kita ketahui tidaklah ada seseorang yang bisa mengetahui hakikat dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dhatnya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi Allah senantiasa bersama kita wa huwa ma'akum aina makuntum senantiasa bersama kita dengan ilmu Allah senantiasa bersama kita dengan rahmatnya senantiasa bersama kita dengan sifat penyayangnya senantiasa bersama kita dengan sifat pemaafnya dimanapun kalian menghadap maka disitu ada Allah kita menghadap ke langit kita melihat alam ini adalah merupakan ciptaan Allah sehingga kita mengenal Allah kita melihat ke bawah kita melihat bumi ini juga merupakan ciptaan Allah kita melihat kesamping kanan kesamping kiri kita melihat makhluk Allah ini mengingatkan kita menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena selain Allah yang ada di muka bumi ini adalah merupakan wujudnya billah yaitu Allah yang telah mewujudkan mereka mereka tidak mewujudkan dirinya sendiri sehingga dengan demikian kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib tatkalah hambaku bertanya kepada engkau tentangku maka jawablah fa'inni qorib bahwasanya Allah adalah zat yang dekat Allah adalah zat yang dekat wa nahdu aqarabu ilaihi min hablil warid bahwasanya Allah adalah lebih dekat daripada hablil warid itu otot yang ada pada leher kita Al-Qurbah dekat ini adalah merupakan sifatul Rabb merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adabun hamba adalah ba'id adalah jauh jauh dengan syahwatnya jauh dengan dosa-dosanya jauh dengan kelalaiannya dan jauh dengan hawa nafsunya maka kita perlu ketahui bahwasanya Al-Qurbah ataupun dekat adalah merupakan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib yang dekat adalah Allah subhanahu wa ta'ala adabun kita adalah jauh wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib disini adalah khitobnya kepada Nabi Muhammad SAW wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib maka tatkala hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Allah subhanahu wa ta'ala maka jawablah fa'inni qorib Allah adalah zat yang dekat kita tidak bisa melihat atau mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita di dalam hadisnya tafakkaru fi khulkillah wa la tafakkaru fi dhatillah bertafakurlah di dalam ciptaan Allah dan jangan kita bertafakur terhadap zat Allah la'isaka mislihi syait tatkala kita melihat langit tatkala kita melihat bumi semua segala sesuatu adalah menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang menciptakannya sehingga kita langsung mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa zat yang maha perkasa zat yang maha penyayang zat yang maha pengasih dan segala sifat kesempurnaannya أقول قولi هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati